Oke, nah selanjutnya kita akan bahas tentang unique constraint ya. Oh, ini mungkin typo namanya, apa, judulnya typo ya. Nah, jadi unique constraint ini diterapkan pada kolom tertentu dalam sebuah tabel dengan tujuan untuk memvalidasi data yang kita entry nggak boleh ada yang sama ya, atau yang udah ada di tabel tersebut pada kolom tertentu ya. Nah, sebagai contoh disini misalnya saya buat tabel baru lagi ya. Oke, nah disini misalnya saya buat tabel namanya test constraint unique. Nah, disini kita untuk contohnya disini saya simple unique ya. Disini produk nomor, integer, unique. Terus ini name, varchar, price, number. Terus disini ada saya insert juga produk nomor, nama, price. Disini kalau kita cek, ini ID-nya 1, Apple MacBook Pro 13 2017, harganya Rp28.000. Oke, ini kalau saya coba jalanin. Oke, nah abis itu saya commit ya. Oke, nah sekarang misalnya disini saya insert lagi nih. Dengan value yang sama tapi namanya beda misalnya. Disini ya. Nah, disini yang 2017, ini 2019, harganya juga beda. Tapi ID-nya sama, 1 gitu. Nah, kalau kita coba jalanin disini. Nah, dia error. Nah, dia kena unique constraint. HR, sys, co, ini nama constraint-nya ya disini. Nah, jadi kalau kita buatnya seperti ini, berarti nama constraint-nya akan dibuat random sama oracle. Ya, gini. Oke, nah ini error gitu. Oke. Nah, ini untuk unique constraint ya. Oke, nah selanjutnya juga kalau tadi ya kita buat untuk satu kolom aja. Nah, unique constraint juga bisa diterapkan untuk beberapa kolom ya. Nah, misalnya disini saya buat tabel lagi dan juga ada datanya. Oke, misalnya disini saya coba lagi. Nah, disini ya. Nah, disini saya buat tabel, test, constraint multi unique. Disini saya buat product code, product type, product name, price, release date. Nah, disini saya buat constraint. Nah, ini bukan nama kolom ya. Tapi disini adalah keyword. Constraint, ini nama constraint-nya. Ini tipe constraint-nya unique. Nah, di dalam kurung sini, constraint kolom mana aja yang mau kita buat jadi unique. Jadi disini ada dua nih. Kalau misalnya ada tiga, ya kita tambah lagi koma misalnya product name gitu. Nah, karena disini misalnya saya cuma mau ada dua aja. Jadi, yaudah kayak gini. Jadi antara product code dan juga product type. Nah, ini unique ya. Nah, terus disini saya ada insert juga. Insert product code, product type, product name, price, release date. Ini ID-nya 1, MBP13. Namanya Macbook Pro. 13 inch, 2017. Harganya 28. Tahun rilisnya sekian gitu ya. Nah, disini ada lagi. Sama. Ini ID-nya 2. Ini sama nih. Ya, sama. Namanya beda. Harganya beda. Tanggal rilisnya beda. Cuman beda disini. Oke. Ini saya jalanin. Ini udah checklist semua. Saya commit. Oke. Nah, misalnya kalau saya jalanin ini. Ini. Jadi disini untuk ID-nya sama. Product type-nya sama. Ini namanya beda. Ininya beda. Kalau saya coba jalanin. Nah, dia error. Nah, dia kena HR Yuki Product ID. Nah, kenapa kayak gini? Nah, ini dilihat dari sini. Ini nama constraint-nya. Tadi kalau yang tadi. Itu nama constraint-nya kan gak ada ya. Gitu. Nah, ini sebenarnya gak cuman dua. Kalau misalnya cuman satu ya kayak gini aja. Gitu. Jadi, kalau saya biasanya lebih senang nulisnya kayak gini. Jadi, constraint Yuki Product ID unik. Nah, ini kenapa kayak gini? Karena kita bisa lihat. Oh, ini tuh Product ID. Product ID kita bisa ingat-ingat waktu buat. Oh, produk itu ada Product Code sama Product Type. Jadi, ini lebih mudah untuk didebak ya. Dibandingkan kita insert untuk yang ini. Nah, ini SIS, CO, blablabla. Ini kan secara ini gak ada artinya ya. Tapi, kalau misalnya ini. Kalau kita insert lagi di sini. Nah, ini kita punya arti. Artinya cuman kita sendiri yang bisa baca gitu ya. Nah, ini perlu kita dokumentasiin. Kita bisa buat komen gitu ya. Di DDL creation-nya gitu. Oke. Nah, selanjutnya sama juga ya. Kalau misalnya tabelnya udah ada. Tapi, unique constraint-nya belum diterapkan. Kita juga bisa pasang pakai ini ya. Ini ada altarnya juga. Kita bisa pakai altar. Tabel. Test dari tabel apa. Add constraint. Nah, ininya sama. Constrain. Ininya apa. Unique. Dari koloman aja gitu. Oke. Nah, karena ini udah ada. Saya gak lekuin lagi ya. Atau sebenarnya bisa juga sih. Bentar. Test multi unique ya. Di sini. Nah, ini kita bisa hapus sebenarnya. Nah, di sini kita bisa drop. Ini juga kita drop. Oke. nah ini kita bisa tambahin nih disini pakai alter nah ini juga sama ya kalau pakai alter make sure datanya gak ada yang sama gitu nah untuk ngecek ini kita bisa pakai query ini nih jadi disini kita ngecek product code, product type jumlah yang di group berdasarkan product code dan juga type dihitung gitu, ini ada yang sama atau gak gitu ya nah ini saya tampilin yang lebih besar dari 2 karena kalau yang 1 itu ya gak apa-apa ya, kalau gak ada ya gak apa-apa lagi gitu nah disini kebetulan gak ada baru kita bisa tambahin, kalau gak ada ya kita, kalau ada ya harus kita handle dulu ya oke nah ini baru ini ada ya produk code gitu oke nah ini untuk unicode ya sorry unic unic ya sorry unic constraint unic nah semoga bisa dipahami ini ini saya commit dulu ya oke nah silahkan dicoba dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya